selamat pagi 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 menyadari. Untuk biop bulu qcik, nanti biop akan berubah menjadi u. Contoh ada cupta, topta, kumapta, oryopta. Cupta dah hilang. Cup menjadi cu-u plus oyo menjadi cu-wayo. Dingin. Topta dah hilang menjadi do-u plus oyo menjadi do-wayo. Jadi u-o gabung jadi woyah. Do-u-o menjadi do-wayo. Panas. Kumapta dah hilang. Kumap nanti menjadi kumau plus oyo menjadi kumawoyo. Terima kasih. Oryopta dah hilang. Oryop menjadi oryou plus oyo menjadi oryowoyo. Artinya sulit. Berikutnya ada e. E nanti disini hilang ya untuk rumus ini. Contoh seta, keda, apeda, dan napeda. kipedap. Suda dah hilang. E juga hilang. Sangsyut plus oyo menjadi soyo. Makai. Keda dah hilang. E juga hilang. Tinggal kiep plus oyo menjadi koyo. Besar. Apeda dah hilang. E hilang. Tinggal a sama biep. Kemudian, karena ada vokal tersisa ya. Kalau ada vokal tersisa, lihat vokalnya apa disini. Oh, vokalnya a. Maka tambahkan a yo. Menjadi apayo. Sakit. Napeda dah hilang. E hilang. Tinggal na sama sang biep. Masih ada vokal tersisa. Vokalnya a. Maka tambahkan a yo. Menjadi napayo. Jelek. Kipeda dah hilang. E hilang. Tinggal kiep sama sang biep. Masih ada vokal tersisa i. Maka, karena i, vokal terakhir, selain a dan o kan ini. Maka tambahkan oyo. Menjadi kipoyo. Artinya senang atau gembira. Oke. Berikutnya ada re. Kalau re, aturannya bagaimana? Ada murta, jarta, bureta, dan gireta. Kalau re, nanti dah hilang. E hilang. Kemudian, tambahkan rie. Dah hilang. E hilangkan. Kemudian, tambahkan rie di sininya. Set. Nah, vokalnya kita lihat. Vokal terakhir o. Maka, tambahkan a yo. Menjadi melayo. Tidak tahu. Cara ta. Dah hilang. E hilang. Kemudian, nanti kan tambahkan rie di sini. Menjadi seperti ini ya. Jadi, dah hilang. E hilang. Masih ada rie tadi. Tambahkan rie di depannya sebagai pancim. O, vokalnya a. Terakhir. Maka, tambahkan a yo. Menjadi calayo. Calayo. Memotong. Kemudian, dah buru ta. Dah hilang. E hilang. Nanti akan tambahkan rie di sini. Sebagai pancim. Jadinya seperti ini. Biye. Rie dan rie. Oh, vokal terakhirnya u. Maka, tambahkan o yo. Menjadi bulayo. Artinya memanggil. Kemudian, giro ta. Dah hilang. E hilang. Nanti tambahkan rie di bawahnya sini ya. Sebagai pancim. Menjadi seperti ini. Kemudian, vokal terakhirnya kan i. Maka, ditambahkan o yo. Menjadi giro yo. Artinya, memelihara. Berikutnya, untuk siot buk yu jik. Siot akan hilang. Contoh, nata. Cita. Puta. Nah, nata. Nanti dah hilang. Siotnya pun hilang. Tinggal na. Menjadi na ayo. Artinya sembuh. Cita. Artinya membangun ya. Dah hilang. Siot hilang. Tinggal ci. plus o yo. Menjadi ci o yo. Artinya membangun. Kemudian, ada buta. Te hilang. Siot hilang. Tinggal bu. Karena bu itu u. Selain ada o. Maka, tambahkan o yo. Menjadi bu o yo. Artinya pengkak. Bisa juga artinya menuang. Kemudian, ada hiot tidak beraturan. Akan hilang ya. Benyi a o. Menjadi e. Benyi yayo. Menjadi ye. Contoh, ada irota. Kerota. Perkata. Hayata. Dan otota. Jadi, aturannya dah hilang dulu. Hiotnya juga hilang. Bunyi o. Atau a. Di paling belakang ini. Akan berubah menjadi huruf e. Kemudian, bunyi ya. Atau yo. Nanti menjadi ye. Contoh, irota. Nanti akan menjadi Ireo. Jadi, dah hilang. Hiot hilang. Bunyi o. Jadi, jadi e. Ireo. Artinya, seperti ini. Gerota. Dah hilang. Hiot hilang. Maka, gero nanti menjadi gereo. Artinya, seperti itu. Palkata. Dah hilang. Hiot hilang. Palka. Merti menjadi palkeo. Artinya, merah. Hayata. Dah hilang. Hiot hilang. Ia. Nanti menjadi ye. Menjadi hayeo. Artinya, putih. Otota. Dah hilang. Hiot hilang. Toh. Nanti menjadi te. Maka, otota. menjadi otteo. Artinya, bagaimana. Tadi, kita sudah belajar cara merubahnya bagaimana. Maka, sekarang kita latihan ya. Untuk latihan vokal A dan O. Contoh, vokal A, ada kata sada, kata, tada, menada. Sada, nanti menjadi sayo, kata, kayo, tada, tayo, menada, menayo. Jadi, kalau yang belum punya bacim, tinggal terhilang, diganti yo. Sedangkan yang punya bacim, seperti pata, cakta, mata, nanti ya dah hilang, terus tambahkan ayo. Pata menjadi patayo, cakta, cakkayo, mata, macayo. Vokal O, ada kata, oda, menjadi wayo, poda, payo, nopta, nopayo. Selain ada O, tambahkan oyo, ada vokal O, contoh, seo da, keo da, mokta, chokta, seo da, menjadi sayo, keo da, menjadi kyo, mokta, mokoyo, chokta, chokoyo. Vokal O, beu da, chukta, beu da, menjadi bewayo, chukta, menjadi chokoyo. Vokal O, mazhi da, ki-tarhi da, neri da, guri da, gari di da, sajiniu cikta. mazhi da, menjadi mazhi yo, yi, mjio, ki-tarhi da, mjedi, gitario yo, neri da, mjedi, neri yo, gari da, mjedi, kureyo yo, gari di da, mjedi, gari chio yo, sajiniu cikta, menjadi sajiniu cikhoyo. Vokal L atau E, contoh ne da, menjadi neo, bone da, bone yo, se da, seo. Jadi, kalau vokal E atau E, tinggal terhilang, jadi ganti yo. kehilang ada menjadi heo, 공부 ada, 공부 heo, irada, ide yo, undong ada, undong heo, 정so ada, 정so heo, ne, mari kita ringkas ya, yorobun. Tadi aturannya, untuk bentuk informal ini, jika predikat kata kerja kata sifat, berakhiran vokal A dan O, tambahkan ayo. Contoh kata, kayo, mata, matzayo, oda, wayo, mutta, no payo. Predikat kata kerja kata sifat, selain vokal A dan O, akhirannya, tambahkan oyo. soda, soyo, makta, mokoyo, bewuda, bewoyo, cukta, cukkoyo, masjida, masyoyo, sajinal cikta, sajinal cikkoyo. Akhiran predikat kata kerja kata sifat, hada, menjadi heo, gumbu hada, gumbu heo, irhada, ide yo, undong hada, undong heo, saranghada, sarangheo. Nah, disini, saya kasih tanda bintang, ini merubahnya mudah, kalau akhiran e atau e, tinggal dah hilang, diganti yo. ne da, neo, bun ne da, boneo, se da, seo. Untuk yang bulu kyucik, bagaimana tadi aturannya, ya, Rebun, untuk kata kerja tidak beraturan? Akhiran biyep, contoh kata topta, biyep ketemu vokal, nanti biyep berubah menjadi u, maka topta menjadi dowoyo. Di ketidak beraturan, contoh kata kota, diketnya ketemu vokal itu, akan berubah jadi rio, maka kota menjadi koroyo. Akhiran e, e hilang ya, jadi dah hilang, e ketemu o, itu e akan hilang, maka kota menjadi koyo. Akhiran re, re itu setelah e hilang, itu akan tambahkan rio di depannya, ya, tadi sebagai bacin, maka moreta menjadi molayo. Siut tidak beraturan, hilang, maka contoh kata nata, terhilang siut hilang, jadi alasannya jika ketemu vokal ya, siutnya akan hilang, maka nata menjadi naayo. Mari kita berlatih untuk percakapannya. Oke, mari kita berlatih untuk percakapannya. Orang pertama bertanya, sijang esau, muasel samnika? Ini masih bentuk formal ya. Di pasar kamu membeli apa? Ya, jirel sata, membeli sayuran. Samnika, ini masih bentuk formal, samnika, beri kata nata, sada, sada, dirubah ke bentuk informal, menjadi sayo. Sijang esau, muasel sayo, seperti itu. Di pasar kamu membeli apa? Ya, jirel sata, ya, jirel sayo. Jadi, untuk bentuk informal, mau kalimat tanya, ataupun kalimat jawaban, sama ya, tetap sayo-sayo, seperti itu. Bedanya di intonasi saja. Kalau kalimat tanya, agak naik. Muasel sayo, kalau kalimat ternyataan, atau kalimat berita, jatah saja. Ya, jirel sayo. Oke, untuk berikutnya, orang pertama bertanya, jika muasel hamnika, sekarang kamu melakukan apa? Nah, hamnika kan dari kata dasar hada ya. Untuk bentuk formal seperti ini, akhirannya ka, tapi kalau untuk bentuk informal, sama ya. Yo semua. Jadi, hamnika dari hada, maka menjadi heo. Jike muasel heo, sekarang kamu sedang melakukan apa? Babel mokta, nanti menjadi babel mokoyo. Berikutnya, langsung saya ubah di sini. Jike muasel heo, tadi heo dari kata hada ya. Sekarang kamu melakukan apa? Emakul teroyo, saya mendengarkan musik. Teroyo, tadi dari kata tetah, ini diket tidak beraturan ya, maka berubah menjadi riye. Kemudian, jike muasel heo, sekarang cuacanya bagaimana? Oteo, tadi berasal dari kata otota. Tadi sudah saya bahas di bagian, kata kerja tidak beraturan ya. Acu towayo, sangat panas. Towayo dari kata tepta, ini juga biyep, tidak beraturan. Berubah jadi u, ketemu o menjadi towayo. Nanti boleh dilihat lagi, untuk bagian, dulu cucik ya, ya Robun. Oke Robun, sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Kamsahamnita, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa, subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasi loncengnya, supaya teman-teman, tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Kamsahamnita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati